Gue yang mengembangkan skill untuk supaya dipakai sama orang. Aja, asal cari masalah sama orang. Lu, so-soan ngomong, eh, lelelele. Benerin dulu, lu. Jadi bukti kuat, Reni Alfianti banta perkataan Dewi Persi kusai menghina Putri Ariyani. Penyanyi asal Indonesia yang berlaga di Amerika's God Talent 2023, Putri Ariyani berhasil menarik perhatian dunia. Bagaimana tidak? Suaranya yang indah bahkan membuat Simon Cowell memberikannya golden buzzer. Video penampilan Putri Ariyani di AGT 2023 hingga kini telah ditonton jutaan kali oleh masyarakat. Hal tersebut jelas membuat namanya semakin dikenal hingga keluar Indonesia. Bahkan dari pencapaian Putri Ariyani sampai hari ini, banget juga yang menghujat dan menghina skill Putri Ariyani. Baru-baru ini, Dewi Persi yang dikenal dengan julukan DP jadi perbincangan warganet usai sindir Putri Ariyani. Ibunda Putri Ariyani, Reni Alfianti sampai angkat bicara usai di sindir Putri Ariyani. Namun bantahan Reni Alfianti kepada Dewi Persi tuai reaksi warganet. Dewi Persi ungkap bahwa dirinya tidak sedikitpun untuk menghujat atau menyindir Putri Ariyani usai rai golden buzzer di Amerika's God Talent. Lewat akun Instagramnya pada Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Reni Alfianti menyampaikan bahwa dirinya dan sang anak merasa tersindir dengan perkataan Dewi Persi. Sebelumnya, gelaran konser Dewi Persi di Singapur banyak menuai cibiran warganet. Tak sedikit warganet yang justru nyinyir dengan penampilan Dewi Persi di negara tetangga tersebut. Menanggapi hal tersebut, Dewi Persi menuturkan bahwa netizen Indonesia seringkali tidak menghargai prestasi warganya. Menurutnya Putri Ariyani viral lantaran diviralkan oleh negara lain. Walaupun juara emang viral, yang menviralkan orang negara lain. Kita apa adanya aja, ujar Dewi Persi dikutip dari unggahan Ed Baklin. Dulu, padahal udah juara loh, imbunya. Ia meminta warganet Indonesia membuang rasa dengki dan bisa saling memberikan dukungan untuk saudaranya yang sedang mengharumkan nama Indonesia. Harus punya hati legowo, harus mengapresiasi. Oh iya, saudaraku lagi tampil nih di luar negeri. Ayo apresiasi, ayo kita support sama-sama. Rezeki orang tuh kan beda-beda, ujar Dewi Persi. Bukan malah menghina. Bukan hanya halah bisanya cuma kayak penyanyi sirkus, lanjutnya. Menurutnya, atraksi dan koreografi yang ia lakukan saat menyanyi itu tidak mudah. Ia menyebut dirinya mirip penyanyi Beyonce dan Sakira. Hei, Beyonce itu ngedance sambil nyanyi tuh gak gampang. Sakira itu ngedance dan nyanyi itu emang gak gampang. Kalau emang bisa, yang katanya penari sirkus, tunjukin dong, tantangnya. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Video ini viral di Arab Saudi. Semua jamaah menangis saat Putri Ariyani ceramah di Masjid Nabawi. Penampilan yang memukau dari Putri Ariyani, seorang penyanyi asal Indonesia, berhasil mencuri perhatian juri dan penonton di Ajan America's Got Talent 2023. Bahkan, salah satu juri dalam kompetisi bakat ini, Simon Chowell, memberikan golden buzzer kepada Putri Ariyani. Sejak momen tersebut, Simon Chowell menjadi sorotan publik di Indonesia. Dikabarkan, Putri Ariyani ungkap pernah diminta cerama di Masjid Nabawi Arab Saudi. Imam Masjid Nabawi, Sheikh Abdurrahman dan jemaah Masjid Nabawi pertama kalinya terdiam sunyi saat Putri Ariyani ceramah. Putri Ariyani menceritakan tentang perjalanan hidupnya meski tidak bisa melihat. Dari unggahan lambe gosip pada tanggal 21 Juni tahun 2023. Semua jemaah Masjid Nabawi dan iman besar Masjid Nabawi menangis terharu saat mendengar cerama Putri Ariyani. Putri Ariyani dengan wajah sedih, ungkap bahwa dirinya ingin melihat indahnya dunia meski cuma sekali. Namun Putri Ariyani tetap tegar mengungkapkan, mungkin Tuhan memberikan yang terbaik untuknya. Dari situlah, iman besar Masjid Nabawi dan semua jemaah takuasa menahan tangis di depan Putri Ariyani. Selain itu, Imam Abdurrahman juga mengucapkan terima kasih kepada Putri Ariyani atas kehadirannya di Masjidil Haram Madinah. Dalam pertemuan Putri Ariyani dengan Sheikh Abdurrahman di Masjidil Haram, Putri Ariyani juga mendapat hadiah khusus berupa Musaf Al-Quran yang diberikan langsung oleh Dr. Abdurrahman. Putri Ariyani mengaku diundang secara khusus untuk bersilaturahmi dengan Imam Besar Masjidil Haram dan pimpinan pengurus dua Masjid Suci ini. Doa dan hadiah khusus dari Imam Besar Masjidil Haram itu diposting oleh Putri Ariyani di akun Instagram Mia. Saat ini, Putri Ariyani beserta keluarga tengah menjalani ibadah umrah di Tanah Suci. Sebelumnya, Putri Ariyani juga bertemu Imam Masjid Nabawi dan juga Muazzin Nabi Nabawi saat masih menjalani rangkaian ibadah di Madinah. Putri Ariyani 13 jam lalu menulis status di akun Instagramnya. Ateom Putra Ariyani Saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Demikian Rasulullah SAW pernah bersabda. Sungguh sebuah kebahagiaan tersendiri mendapatkan kenang-kenangan sebuah Musaf Al-Quran langsung dari Imam Besar Masjidil Haram, Sey Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais. Yang membuatnya lebih istimewa adalah Imam Besar Masjidil Haram doakan Putri Ariyani lolos sampai final di America's God, tutur Sheikh Abdul Rahman. Iya, pada akhir pertemuan, Sheikh Abdul Rahman memberikan sebuah Musaf Al-Quran. Tanda cinta, sayang, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta untayan doa yang tidak terputus-putus untuk anakku Putri Ariyani, semoga Allah selalu menjaga beliau. Ucapan selamat teruntuk beliau atas apa yang Allah SWT anugerahkan suara dan multitalenta yang tidak semua orang bisa memilikinya. Saya berwasiat kepada beliau agar senantiasa bertakwa, takut, kepada Allah SWT dan berpegang teguh kepada Al-Quran yang agung ini dalam setiap hal. Saya memohon kepada Allah SWT untuk beliau semoga senantiasa diberikan taufik dan bimbingan dengan doa yang tulus dari negeri Haramain yang mulia dan untuk bangsa Indonesia tercinta. Wasiat Imam Masjidil Haram, Putri Ariyani menangis saat Imam Besar Arab Saudi wariskan benda sejarah ini untunya. Imam Besar Masjidil Haram Sheikh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Sudais memberikan doa khusus kepada Putri Ariyani yang telah terpilih menjadi peserta terbaik di America's Got Talent. Selain itu, Imam Abdurrahman juga mengucapkan terima kasih kepada Putri Ariyani atas kehadirannya di Masjidil Haram Madinah. Dalam pertemuan Putri Ariyani dengan Sheikh Abdurrahman di Masjidil Haram, Putri Ariyani juga mendapat hadiah khusus berupa Musaf Al-Quran yang diberikan langsung oleh Dr. Abdurrahman. Putri Ariyani mengaku diundang secara khusus untuk bersilaturahmi dengan Imam Besar Masjidil Haram dan pimpinan pengurus dua masjid suci ini. Doa dan hadiah khusus dari Imam Besar Masjidil Haram itu diposting oleh Putri Ariyani di akun Instagram Mia. Saat ini, Putri Ariyani beserta keluarga tengah menjelaskan.